Oke lor, seperti judulnya pada video kali ini kita akan belajar menepi Jadi sebelum saya praktekan untuk tutorialnya, ada beberapa hal yang harus saya kasih tau terlebih dahulu Kalau misalnya kita ingin menepi, itu pastikan tempatnya memang untuk menepi Ataupun diperbolehkan untuk menepi ya lor Jangan sampai ada seperti larangan parkir gitu di tepi-tepi ya Larangan parkir tapi kita parkir disitu, nah itu salah Karena banyak sekali ya yang langgar gitu Apalagi saya bukan menjelek-jelekan ya, apalagi seperti ya taksi-taksi online lah Itu mungkin nggak begitu masalah ya, karena parkirnya hanya sebentar Untuk menurunkan ataupun menjemput si penumpang Yang di video kali ini, menepi yang saya maksud itu adalah menepi yang misalnya kita ingin ke warung Ataupun ingin makan gitu, intinya yang agak lama gitu ya lor menepinya Nanti kita disitu ya, kita cobain Jadi, kalau misalnya menepi itu Pastikan tempatnya kondusif memang untuk menepi ya lor Ataupun tidak ada larangan Kita muter balik ya Pertama Kita harus pelan ketika ingin menepi Lalu Nyalakan sen Nyalakan sen, kita menepi disini ya Langsung kita ke kiri pelan-pelan Harus sangat pelan ya Lalu balikin setirnya itu ke kanan Agak pelan juga lor Jangan langsung full ya Dikit-dikit aja Nah Lalu lurusinnya perlahan Nah ini sudah menepi Kalau misalnya ingin mepet lagi Gak apa-apa Mepet aja lagi Nah Nah ini sudah lurus ya Jadi deh menepi Sebenarnya sangat mudah sekali ya Yang penting harus acang-acang Acang-acangnya itu lampu sen dan juga mengurangi kecepatan Jangan ngebut langsung Gaskan menepi itu sangat tidak disarankan lor Kita lihat hasilnya ke depan sebentar ya Ini untuk hasil menepinya lor Ya Sangat mepet ya Bahkan lewat dikit Karena ini cekung gitu lor Gak masalah Kalau misalnya trotoar yang agak Langsung meninggi gitu Jangan Kita coba lagi ya Sekali lagi disana Nanti kita ke kanan terus ke kiri lagi Yuk Begitupun keluarnya ya lor Keluarnya kita harus ngasih sen juga ke kanan Seperti itu Kita jalan-jalan dulu sebentar ya Ibaratnya kan ini lagi Di jalan gitu sesuai Lagi di jalan Lalu kita ingin menepi Jangan males Ngasih sen ya lor Itu Sangat penting lor Lampu sen itu Nah ini tempatnya Nggak ada larangan parkir kan Maksudnya Nggak ada larangan Parkir disini gitu lor Berarti boleh dong Parkir disini Untuk menepi Oke Kita menepi disana ya Agak depan Pertama Kurangin kecepatan Dibarengin sama lampu sen Di yang hijau-hijau itu ya lor ya Nggak ada hijau-hijau Kita parkir disini tuh Oper gigi 2 Harus sangat pelan nih lor Oper lagi gigi 1 Belokin setirnya Patokannya Kalau misalnya udah Sejajar dengan Si kiri setir ini ya Troto area itu kan udah mulai menghilang Ini blind spot lor Jadi Ketika Kita menepi itu Depannya nggak keliatan Depan kirinya ini nggak keliatan Blind spot Ataupun titik buta Jadi kita harus Menggunakan feeling kita lor Ataupun patokan ya Kalau misalnya awal Nanti kalau misalnya udah Kedepannya Udah terbiasa itu Kita nanti feelingnya itu Terbangun sendiri Nah Kalau udah seperti ini Lurus dulu aja Sebentar Sebentar aja Lalu Balas ke kanan Ketika dibalikin ya Kita balikinnya dikit-dikit Ngikutin si alur Troto area ini sendiri Jadi jangan langsung banyak Balikinnya Kalau misalnya kita langsung banyak Nanti nggak mepet Jadi nanti malah keluar Gitu Nah Ini lurusnya pelan-pelan ya Seperti ini Nah Ini udah deh jadi Untuk Mastiin lurus Ataupun Tingkat ke Mepetannya Boleh kita mainin Untuk sepionnya Kita kebawahin aja Yang sebelah kirinya Nah Itu udah sejajar ya Cakep ya Sesuai garis Dan juga Nggak Naik Kalau tadi kan Saya contohin Naik itu Yang super mepet Gitu lor Nah ini Bagus ya Seperti itu lor Kalau misalnya Menepi Ataupun parkir Di pinggir jalan Itu pastikan Di sebelah kiri ya lor Jangan sampai Lawan arah Kita menepi Di sebelah kanan Itu nggak baik Seperti itu lor ya Simple aja Nah keluar ya Jangan lupa Kasih sen Walaupun Di sepionnya Terpantau kosong ya lor Kita jangan males Kita harus terbiasa Ngasih lampu sen Seperti itu lor ya Kita coba Sekali lagi Ada mobil nih Sekarang lor Di depan mobil truk ya lor Di depan mobil truk Sekarang menepinya Ada mobil Kalau ada mobil Pastiin kita Ya memang harus Lewatin mobilnya Dan juga Misalnya kita terlalu jauh Kita tambahin mundur ya Cuman kalau mobil truk Ini kita harus Agak jauh lor Karena Ketika dia maju Dia ke kanannya itu Butuh space yang Agak banyak ya Karena besar Nah seperti ini Misalnya udah Ngelewatin Sepion Ataupun Pintu ya Minimal pintu lah Pintu langsung kita Belok aja Kayak tadi sama Mending harus Ngelewatin Si mobil itu Sendiri Langsung ke kanan Abis ke kanan Udah Ininya pelan-pelan Nah sesuai dengan Alur si trotoar Ini ada Jalanan jelek dikit ya Nah ini udah lurus Misalkan Kita terlalu jauh Ini kan terlalu jauh ya Kita mundur aja Mundur sambil Mepetin juga gak apa-apa Kalau misalnya ingin Mepet sangat Nah ke kiri Balikin lagi ke kanannya Pelan-pelan Udah lurus Balikin setirnya Nah misalnya Udah sampai Tinggal di Tekan koplingnya Lalu disusul Pake rem Lepas koplingnya Netralin udah Lalu lepas deh Rem kakinya Santai udah jadi Nah ini Pas ya Untuk Manuvernya Yang di Mobil belakangnya Ini Si truck ini Dia cukup ya Untuk ke kanannya Untuk keluarnya Jadi Kita gak nyusahin dia Dianya itu gak perlu Mundur dulu Untuk manuver Kenapa Saya Saranin Agak mendekat ya Karena tadi Kita harus mundur dulu ya Karena Kita memikirkan Orang lain juga ya lur Karena kan Siapa tau Orang lain ingin parkir juga Jadi Spacenya itu Kita gak terlalu Makan banyak gitu lur Oke Kayaknya cukup aja Untuk Tutorial menepinya Jika Kurang jelas Ataupun Ada kekurangan Silahkan tulis aja Di kolom komentar Jika ingin request Silahkan Request aja Langsung Nanti saya baca kok Pasti Oke Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Salam Tiga pedal Sampai jumpa lagi